Intro Dalam rangka menggali potensi yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah, baik provinsi maupun daerah, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendatangi PT Pelindo. Tiga sampit yang berada di Bagendang. Ketua Komisi 4 Insinyur Artaban mengatakan kehadiran mereka di PT Pelindo Tiga Sampit Bagendang ingin mencari informasi terkait potensi-potensi yang dapat digali guna meningkatkan pendapatan asli daerah, baik untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Bahwa kami ingin mencari informasi terkait potensi-potensi yang bisa membantu pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintahan terkait potensi-potensi untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Diakui Artaban, daerah yang memiliki pelabuhan dibandingkan yang tidak memiliki pasti lebih maju apalagi jika pelabuhan tersebut aktif. Di mana ada pelabuhan, suatu daerah ada pelabuhan, biasanya daerah tersebut pasti akan maju. Kita lihat contoh adalah, kalau masalah bayangin adalah pelabuhan yang aktif dalam arti kata bahwa frekuensinya cukup memadai, di tempat kita Kalimantan Tengah ini cuma ada dua. Walaupun di Pulang Pisau ada, tapi frekuensinya tidak terlalu besar. Jadi yang ada ini cuma Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat. Bagi Artaban, kajian-kajian yang ditemukan di Pelindo akan menjadi bahan masukan bagi satkar yang ada di provinsi. Nah, mudah-mudahan kajian-kajian ini nanti bisa menjadi bahan masukan kami untuk disampaikan kepada satkar yang menanati ruas jalan APBN. Itulah sebenarnya tujuan kami melihat ini. PT Pelindo yang mendapatkan kunjungan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sangat berterima kasih atas kunjungan kerja yang telah dilakukan. Di mana sebagai wujud rasa terima kasih, Kepala Pelindo menyerahkan cenderamata kepada rombongan Komisi 4 yang diterima Ketua Insinyur Artaban. Yustinus Tenung melaporkan dari Sampit, Kalimantan Tengah. Sampit, Kalimantan Tengah. Terima kasih. Terima kasih.